Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya jam-jam nurjaman Diundang oleh teman saya, Kak Sugeng Untuk membahas latihan soal TPS pengetahuan kualitatif Kita akan melanjutkan soal-soal yang sudah kita bahas kemarin Lanjut ke nomor 26 Dengan soal diberikan nilai X, Y tidak sama dengan 0 Dan X disini harusnya, X tidak sama dengan Y Nah nyatakanlah pernyataan ini bernilai sama dengan Oke disini kita akan menggunakan sifat dari selisih kuadrat Kita misalkan A kuadrat dikuali dengan B kuadrat Nah itu kan sama dengan A plus B Dikalikan dengan A min B Nah kita akan gunakan sifat ini ke X pangkat 20 dikurangi Y pangkat 20 Oke kita sederhanakan bentuk X pangkat 20 dikurangi Y pangkat 20 nya Menjadi X pangkat 10 ditambah Y pangkat 10 Dikalikan dengan X pangkat 10 dikurangi Y pangkat 10 Kemudian ini juga sama Kita akan sederhanakan Menjadi X pangkat 10 ditambah Y pangkat 10 Dikalikan dengan X pangkat 5 Tambah Y pangkat 5 Dikalikan dengan X pangkat 5 Dikurangi Y pangkat 5 Sudah sederhana Kita tinggal membagi dengan penyebutnya X pangkat 10 Ditambah Y pangkat 10 Dikalikan dengan X pangkat 5 Ditambah Y pangkat 5 Kita mempunyai kesatuan yang sama Yaitu X pangkat 10 ditambah Y pangkat 10 Dan juga X pangkat 5 ditambahkan dengan Y pangkat 5 Tinggal cerit saja Hasilnya menjadi X pangkat 5 Dikurangi Y pangkat 5 Jadi jawabannya adalah C Oke kita lanjutkan Soal yang ke 27 Nah disini Disediakan gambar Sebuah persegi panjang Dengan pernyataannya adalah Pada gambar di atas Luas jajar genjang E, B, F, D Dan A, E, C, F Masing-masing adalah 3 dan 2 Berapa luas persegi panjang A, B, C, D Oke kita Akan memisalkan nih Panjang-panjang dari masing-masing titik ke titik Misalkan kita A, E dengan X Dan E, B dengan Y Dan tingginya adalah Z Oke Sekarang kita akan mencari luas E, B, F, D Nah E, B, F, D ini kan Sebagai alasnya adalah E, B atau Y Dan tingginya adalah B, C Maka luas dari E, B, F, D Itu sama dengan Y dikalikan dengan Z Kemudian luas jajar genjang A, E, C, F Itu dengan alasnya adalah A, E atau X Dan tingginya B, C Atau A, D juga sama yaitu Z Ini adalah X dikalikan dengan Z Kemudian Jika kita mencari luas Persegi panjang A, B, C, D Otomatis alasnya berubah Sehingga Luas A, B, C, D Itu Alasnya yang mana? Nah ini alasnya A, E ditambah E, B Sama dengan A, B kan? X ditambah Y Ini sebagai alas Dan sebagai tingginya adalah B, C Dikalikan dengan Z Oke Kita lihat dari pernyataan yang di atas itu Y, Z atau luas E, B, F, D itu Sudah ada 3 Kemudian untuk A, E, C, F Luasnya adalah 2 Otomatis Luas persegi panjang A, B, C, D ini adalah X, Z ditambah Y, Z X, Z ini 2 Kemudian Y, Z adalah 3 Maka luas persegi panjang A, B, C, D adalah 5 Oke Jadi jawabannya adalah C 5 Lanjut ke nomor 28 Direncanakan untuk mengecat sebuah gedung dibutuhkan M orang Oke Kita punya M orang Dalam waktu H hari Oke Kita akan belajar perbandingan Jika pada saat pelaksanaan 2 orang tukang cat sakit Berapa hari yang diperlukan untuk mengecat gedung tersebut Oke Kita gunakan perbandingan sederhana Ini untuk M orang itu diperlukan H hari Kemudian jika 2 orang tukang cat sakit Artinya M dikurang 2 Ini butuh berapa hari Kita misalkan dengan X Karena ini perbandingan terbalik Maka perbandingannya menjadi Jadi M per M dikurangi 2 Itu harus sama dengan X per H Oke Dari sini kita akan menemukan nilai X Nilai X-nya berarti Sebenarnya apa? M dikalikan dengan H Dibagi dengan M dikurangi 2 Oke MH Dibagi dengan M kurang 2 Nah ini udah ada Jawabannya adalah D Kita lanjutkan Kita lanjutkan ke nomor 29 Dalam sebuah kotak terdapat 20 bola Yang terdiri dari 8 bola merah 7 bola putih Dan 5 bola hijau Kita akan gunakan sebagai pernyataan awal nih 8 merah Kemudian 7 putih Dan 5 Hijau Oke BD mengambil bola dari kotak tersebut Sebanyak A buah Sehingga BD mempunyai kepastian Bahwa bola yang terambil Pasti terdiri dari 3 warna Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Ki Berdasarkan informasi yang diberikan Oke Kita punya P nya itu sama dengan A Dan Ki nya itu sama dengan 13 Dan keinginan dari soal itu adalah 3 warna Artinya BD harus mengambil A buah bola Agar warna yang terambil itu Semuanya ada Artinya 3 warna Kita misal nih Misal kita mengambil 3 bola Ini kemungkinannya bisa jadi 1 merah Ditambah 1 putih Ditambah 1 hitam Ini bisa Hijau maaf Ini bisa saja menjadi kemungkinan 3 bola Akan tetapi Ini tidak bisa dipastikan Karena Pengambilan 3 bola ini Bisa saja Ketiga-tiganya merah Ataupun Ketiga-tiganya putih Ataupun Ketiga-tiganya Hijau Sudah dipastikan Nilai 3 ini Tidak bisa mencukupi nilai A Kemudian Kita ambil Nilai A nya itu 13 Jika kita mengambil 13 bola Oke Kita bisa mengambil 5 warna hijau Ditambah 7 warna putih Dan 1 warna merah Nah ini kan Jumlahnya 13 Ini bisa Tapi ada kemungkinan lain Yaitu 8 merah Ditambah 5 hijau Ini juga 13 Tapi ini Belum mencukupi Tiga warna Ini hanya terdapat Dua warna Otomatis Untuk 13 ini Kita tidak bisa gunakan Sebenarnya Ini pemisaran yang salah Harusnya Kita ambil Kuantitas yang paling banyak Yaitu 8 dan 7 Oke 8 dan 7 Dan ditambah 1 Untuk bola yang lain Berarti kita mengambil 8 tambah 7 Tambah 1 Berarti 16 Dari kemungkinan 16 bola ini 8 merah Ditambah 7 8 merah Ditambah 7 putih Dan ditambah 1 hijau Ini sudah dipastikan Ada 3 warna berbeda Begitu pun Untuk pemisaran-pemisaran yang lain Kita misalkan Ambilnya dari hijau dulu Kita hijau Ambil semuanya 5 hijau Ditambah 7 putih Nah ini kan 5 tambah 7 12 Berarti kan sisanya ada 4 Untuk mencapai 16 Berarti 4 merah sisanya Begitu pun Kalau kita mengambil Dari Warna putih dulu nih 7 putih Ditambah Maupun hijau Ataupun merah Sama saja ya Tetap akan Jumlahnya itu Lebih dari 15 Kita ambil saja Ke warna hitam Eh hijau Maaf Sebanyak 5 Sisanya 7 tambah 5 Tetap 4 Untuk mencapai 16 Jadi Nilai A disini Minimalnya adalah A itu Sama dengan 16 Jadi Pernyataan yang benar Dari soal ini adalah P lebih dari Ki Kita lanjutkan Ke nomor 30 Ini ada Satu pernyataan Adalah X Oke Kita lanjutkan Ke nomor 30 Diberikan pernyataan X lebih dari Y Dan X Dikalikan dengan Y Itu tidak sama dengan 0 Artinya Salah satu Ataupun Keduanya dari X Maupun Y Tidak ada yang bernilai 0 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P Dan Ki berikut Berdasarkan informasi Yang diberikan Oke Kita misalkan Nilai X Dan Y Ini Kedalam Bilangan Kita ambil Bilangan positif Dahulu Jika X Sama dengan 2 Dan Y Sama dengan 1 Ini pemisahan ya Kita masukkan Kedalam Pernyataan P dan Ki Maka P ini Sama dengan 2 kuadrat Per 1 ditambah 1 per 1 Sama dengan 2 Kemudian Nilai Ki Itu sama dengan Y kuadrat kan 1 kuadrat Dibagi dengan 2 ditambah 1 per 2 Ini nilainya Ini nilainya 1 dibagi 3 per 2 Sama dengan 2 per 3 Jelas Bahwa nilai P Terhadap Ki Itu adalah P lebih dari Ki Kemudian Kita asumsikan Atau misalkan Nilai X Nya itu positif Kita ambil X Sama dengan 1 Kemudian Y nya sama dengan Negatif 1 Maka nilai P nya itu 1 kuadrat Per Negatif 1 Ditambah 1 per Negatif 1 1 per Negatif 2 Kemudian nilai Ki nya Y kuadrat Negatif 1 Dikuadratkan Per 1 ditambah 1 per 1 Jadi nilai Ki nya Adalah 1 per 2 Oke Dari sini Nilai P terhadap Ki Itu P Kurang dari Ki Sementara Di jawaban itu Ada P lebih dari Ki Ki Lebih dari P P sampai dengan Ki Nah untuk ketiganya ini Tidak memenuhi Karena Kadang Nilai P itu Lebih dari Ki Dan P itu Kurang dari Ki Maka Jawaban yang benar adalah Informasi yang diberikan Tidak cukup Untuk memutuskan Salah satu dari Tiga pilihan Di atas Oke Yang benar Yang D Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah menonton Video pembahasan ini Semoga bermanfaat Nah Dan kalau suka Jangan lupa ya Untuk di Subscribe Dan like Share Dan komen Dan kalau tidak suka Ya Gak apa-apa lah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton